Intro Nah pada kesempatan ini saya coba berbagi kepada Bapak Ibu dan negara-negara sobat sekalian mengenai cara penyelesaian sengketa atau perselisihan hasil pemilihan kepala desa atau bilkades Nah terkait penyelesaian perselisihan sengketa pemilihan kepala desa, nah hal itu telah diatur dalam pasal 37 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Nah biar saya bacakan kepada Bapak Ibu dan negara-negara sobat sekalian Nah disitu dikatakan bahwa Ayat pertama Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak Ayat kedua Panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desa terpilih Yang ketiga Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada badan permusatan desa paling lama 7 hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 Ayat 4 Badan permusatan desa paling lama 7 hari setelah menerima laporan Panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada bupati atau wali kota Ayat kelima Bupati atau wali kota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 menjadi kepala desa paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan daripada Panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati atau wali kota Ayat kelima dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa bupati atau wali kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 jadi artinya Bapak Ibu dan rekan-rekan sobat sekalian apabila ada perselisihan hasil pemilihan kepala desa maka bupati atau wali kota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka paling lama 30 hari setelah diterimanya penyampaian dari Panitia hasil pemilihan kepala desa nah maka apabila bupati atau wali kota tidak menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka paling lama 30 hari dan atau bupati atau wali kota telah menyelesaikan perselisihan tersebut namun menurut para pihak putusan bupati atau wali kota tersebut banyak kejanggalan-kejanggalan dan atau tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan maka para pihak boleh melakukan upaya hukum dengan mengajukan bukatan ke pengadilan tata usaha negara atau PTW nah tujuan untuk mengajukan bukatan ke pengadilan tata usaha negara adalah supaya surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota atas pengesahan kepala desa terpilih tersebut dapat dibatalkan kembali nah kan tetapi bapak ibu dan rekan-rekan soal sekalian yang perlu diperhatikan bahwa dalam hal mengajukan bukatan ke pengadilan tata usaha negara atau PTW maka waktunya paling lama hanya 90 hari terhitung sejak terbitnya surat keputusan atas pengesahan kepala desa terpilih tersebut yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota jadi kurang lebih seperti itu caranya teman-teman dalam hal penyelesaian yang kita hasil pemilihan kepala desa atau pilkades jadi demikian semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua sekalian ada yang kurang jelas silahkan berikan komentar di bawah videonya sampai ketemu pada video berikutnya Markus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati